Oke guys, video ini disponsori oleh W7 W7 sendiri adalah home industry mengerjakan sepatu pola, futsal, oraka, fashion brand saya sendiri Untuk detail produknya, kalian bisa kepoin dengan follow instagram W7ID Atau kalian bisa beli produk-produk W7 dengan klik link di deskripsi atau di link komen Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati selamat menikmati oke saya akan mulai dari kelebihannya dulu oke jelas untuk kelebihannya ternyata di bagian full uppernya yang benar-benar teknologinya itu ya ini upgrade gitu ya jadi untuk teknologi stretch skinnya gitu ya di bagian kaki bagian dalam ini benar-benar membantu untuk melakukan long-long pass gitu ya jadi untuk melakukan long pass, long pass ini benar-benar enak melakukan shooting apalagi ini benar-benar enak jadi untuk feel the ballnya gitu ya feel terhadap pola ini benar-benar pas, benar-benar enak jadi kayak pola itu lebih ke akurat gitu ya jadi aku beberapa kali melakukan long pass ini benar-benar enak menurutku dan untuk ngomongin fleksibilitas upper ini meskipun sintetik ini benar-benar fleksibel ya benar-benar kayak teknologinya di upgrade gitu ya emang sekarang itu lebih bagus-bagusan teknologi upper gitu ya terutama teknologi sintetik yang lebih di upgrade terutama untuk brand-brand besar ya seperti didas, naiki gitu ya Puma yang emang sekarang lebih fokus ke teknologi upper yang teknologinya itu di upgrade gitu ya terutama untuk teknologi bahan sintetiknya dan Mizuno juga sekarang lebih mencoba untuk upgrade gitu ya dan mengikuti itu terbukti dari produknya seri alpha juga bahannya sintetik gitu ya kayak lebih memajukan teknologi bahan sintetik gitu ya dan ini menurutku bagus banget sih dan overall ini upper-nya benar-benar enak fleksibilitas juga oke dan lanjut untuk ngomongin kenyamanan aku pakai ini sekali buat individual training yang lebih intens dan sekali buat game ya di sore hari yang cuaca juga panas gitu ya jadi yang aku rasain enak, nyaman, nggak ngerasain panas juga di bagian heel nggak ngerasain blister, ini bener-bener nyaman ya jadi untuk kaki kalian yang middle, lebar ini bakal enak menurutku ya bener-bener rekomen terus untuk ngomongin soplet aku pakai di lapangan satu di lapangan agak bagus ya satu di lapangan yang biasa saya pakai buat game gitu ya atau biasa saya buat apa ya individual training lah ya karena di kondisi itu gitu ya aku pakai di lapangan yang agak bagus itu event gitu ya event MAPO lah komunitas terus karena saya butuh untuk lebih intens pakai seperti ini untuk individual training makanya aku pakai di lapangan yang biasa saya buat konten lah ya ini bener-bener enak bener-bener oke traksi juga oke stabilitas juga oke makanya sepatu ini diperuntukkan untuk gelandang yang memang butuh fleksibilitas ya stabilitas ya ini bener-bener rekomen banget untuk posisi-posisi yang gelandang ya lebih mengutamakan stabilitas dan untuk ngomongin kekurangan gak ada hal yang buruk menggunakan sepatu ini jelas sepatu ini dengan harga yang segitu mahalnya yang 4 jutaan lah ini bener-bener setara menurutku kalau aku mungkin ada budget lebih saya tetap bakal beli ya tapi seri yang lidah panjangnya karena aku suka yang seri lidah panjangnya ini bener-bener oke menurutku terus untuk ngomongin durability pemakaian 2 kali dan ini sudah dipakai owner-nya gitu ya sebelum saya diminjemin total sepatu ini itu dipakai hampir 1 bulan setengah dengan kondisi lapangan juga pecek gitu ya karena kondisi sekarang masih hujan ini masih oke ya untuk ngomongin durability-nya gak ada hal yang memang terbuka oke lah menurutku ya untuk segi durability-nya terus apakah cukup rekomendasi ya buat kalian beli miliki gitu ya di tahun 2024 ini mengingat ini harganya juga bekasnya ada yang jual 3 juta setengah 3 juta macem-macem lah menurutku buat kalian yang pengen coba sepatu yang perfect gitu ya dengan teknologi bahan sintetik yang perfect menurutku ya yang ada di pasaran untuk sekarang ini salah satu rekomend ya buat kalian beli miliki di tahun 2024 ya sepatunya dari segi teknologi bukan gimmick gitu ya jadi ini bener-bener enak dipakai gitu ya terus dibuat long pass gitu ya akurasinya juga oke dan ini salah satu sepatu dengan harga paling tinggi ya yang di pasaran tapi kualitasnya enak banget menurutku jadi kualitas dengan harganya sesuai menurutku dan ya mungkin itu saja video kali ini video playtest dari adidas predator elite seri yang lautang ya atau lidah yang pendek jika kalian punya referensi gitu ya sebatu bola futsal yang mungkin menarik buat sandboxin kalian bisa komen ya di kolom komentar di bawah oke jangan lupa subscribe like, komen, dan share dulu saya and see you next video social bye selamat menikmati selamat menikmati